Kenapa anak matanya? Sakit. Kenapa sakit? Ditendang kawan. Ditendang kawan? Siapa nama kawannya? Di mana aja ditendang? Di belakang sekali, di muka dua kali. Syedara Lun, kasus kekerasan kembali terjadi di lingkungan pondok pesantren atau PONPES. Kali ini, tindak kekerasan tersebut terjadi di PONPES Bustanul Ulum, Montasik, Aceh Besar. Dalam video unggahan akun TikTok at Niko Penghantam Galau, tampak seorang santri dengan luka lebam di wajahnya. Saat ditanyai oleh perekam video, AU selaku korban mengaku disiksa oleh temannya. Ia ditendang di bagian punggung dan bagian wajah sebanyak dua kali. Korban mengaku tak berani mengandukan kepada orang tuanya karena diancam oleh abang si pelaku kekerasan. Pelaku kekerasan tersebut berinisial AZ yang juga merupakan seorang santri. Lebih lanjut, korban juga mengaku ketika ia batuk mengularkan darah dari mulut dan hidung. Diketahui korban berasal dari Kabupaten Simelu. Hingga berita ini tayang, masih belum ada penjelasan resmi dari pihak pesantren terkait tindak kekerasan ini. Di belakang sekali, di muka dua kali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.